Dilaporkan oleh Dirut PT Taspen, pengacara Kamarudin justru malah senang. Dirinya mengklaim punya bukti transaksi, serta bukti ribuan video dewasa Dirut PT Taspen. Dalam rekaman video yang viral di sejumlah media, pengacara Kamarudin menyebutkan bahwa Dirut PT Taspen mengelola dana capres sebesar 300 miliar, serta memiliki banyak wanita. Tak lama setelah video tersebut viral, Dirut PT Taspen melaporkan pengacara Kamarudin ke polisi. Dilansir dari Detik News, bukannya takut pengacara Kamarudin justru menyambut terbuka soal laporan Dirut PT Taspen tersebut. Dia menyebut laporan itulah yang justru akan membuka kebenarannya. Pengacara Kamarudin mengklaim dirinya sudah mengantongi bukti-bukti atas tuduhannya kepada Dirut PT Taspen. Pihaknya menyebut sudah mengantongi transaksi keuangan Dirut PT Taspen yang mengalir ke para wanita simpanannya tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, pengacara Kamarudin mengklaim Jokowi pun sampai mengirimkan staf khusus untuk bertemu dirinya serta membahas masalah terkait Dirut PT Taspen tersebut. Namun, tak ada solusi yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Tersampai di situ, kuasa hukum Dirut PT Taspen membantah klaim Kamarudin yang memiliki video dewasa kliennya tersebut. Dukes sebagai pengacara Dirut PT Taspen mengaku akan menyerahkan semua bukti tersebut kepada polisi. Adanya laporan tersebut buntut dari pernyataan pengacara Kamarudin dalam potongan video yang viral di media sosial yang menyebut bahwa Dirut PT Taspen mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan yang gaib. Berikut adalah video yang sempat viral dari pernyataan pengacara Kamarudin kepada Dirut PT Taspen. Orang Dirut BUMN mengelola Rp300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita ketemu muslim, dia muslim, ada yang katolik ketemu Hindu, Hindu dia nikahnya ketemu Kristen, Kristen dia semua agama dilakonin kesannya nusantara banget gitu wanita-wanita ini ditaruh di apartemen salah satunya di uang residen Jakarta Barat, dalam panjang itu bintang tujuh itu wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang Rp300 triliun diinvestasikan lalu ada cashback cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi hanya secara buit dinikahinya ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari entah uang dari mana saya gak ngerti kalian kasih gaji berapa itu Dirut BUMN itu namanya PT Taspen saya buka aja saya orang gak suka gak suka pake etik-etikan langsung aja ajaibnya ini ajaibnya nih sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPB-nya dari istri yang resmi nama istrinya nih keliru saya namanya Rina saya surati presiden diam saya surati wakil presiden diam saya surati komisi enam diam saya surati menteri keuangan diam saya surati mempana RB diam saya surati menek BUMN diam sampai dengan siapa itu yang irjenpol yang bagian hukumnya menek BUMN itu saya surati juga diam saya surati direktur SDM-nya PT Taspen diam saya surati komisi tiga diam saya surati komisi tiga diam lalu saya harus bersulat kemana lagi dia masuk kombusmen maka karena saya surati semua, semua diam maka saya beritahukan kepada pemegang saham berkelentau terima kasih selamat menikmati